salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo hello guys welcome back again to my youtube channel wiki g alright guys di video kali ini kita akan coba bahas tentang update skill dari duelist ya walaupun update nya masih lama tapi gue juga jadi penasaran nih update skill nya apa aja oke kita langsung aja ke apa namanya kita update patch korea nya ya let's go ya disini ada update patch korea temen-temen update patch nya dari fandar ya duelist dan trickster tapi di video kali ini gue akan jelasin versi yang khusus duelist aja ya jadi temen-temen kalau dilihat ya ada skill arrow sword ya kalau disini kelihatan ya cut cut gitu ya jadi lebih singkat guys ya enggak kayak dulunya tuh seperti ini eh bukan dulu ya yang sekarang kita arrow sword nya tuh masih seperti ini ini guys ya 1 2 tuh masih kayak gitu ya arrow sword nya masih kayak dua kali sekarang gitu ya nah ya masih kayak gitu arrow sword nya tapi di update nanti dia seperti itu ya langsung set langsung sing sing ya kayak arrow sword plus double apa namanya double slash ya oke lanjut ya disini kita bahas dengan animasi nah ripple effect nih temen-temen ya ripple effect ini adalah skill yang ada blood moon jet nya temen-temen ya tadi arrow sword nya tuh dream jet nah ini yang ada blood moon jet nya nih ya skill-skill-skill memang emm gue rasa juga banyak kekurangan juga ya karena terutama di bagian ngeden awalnya ya ini ripple effect nya nanti diubah jadi seperti itu ya kita lihat dulu nih sebelumnya seperti apa ripple effect ripple effect itu ada skill ngedennya dulu di awalnya tuh ya ini tuh kayak blood moon jet kalau nggak pakai blood moon jet jadi kayak gini ya ngeden dulu set tuh ya jadi kayak ancang-ancang dulu gitu guys ya jadi nggak enak ya nah nanti tuh yang skill ancang-ancangnya itu apa namanya motion yang ancang-ancang itu dihilangin temen-temen jadi langsung jalan gitu ya misalkan kalau pakai blood moon jet nya pakai blood moon jet nya itu nanti malah apa bukan muter-muter lagi ya bukan begini nah bukan begitu ya nanti nggak gitu lagi temen-temen ya itu kan dia muter-muter tuh muter-muter ngeden terus muter-muter-muter terus ke depan gitu ya nah nanti itu nggak gitu lagi ya jadi nanti itu bakal apa namanya bakal set-set-set gitu ya bakal sang-sing-sang tuh zigzag bakal skillnya zigzag set-set-set ya lebih cepet dikeluarnya lebih cepet dameknya juga beda ya nanti kita akan bahas apa namanya dameknya ya perbedaan perhitungan dameknya nah disini ada pelbers sebenarnya bukan file burst ya tapi pelbers ya disini pelbers itu disini nggak ada gambarnya ya tapi ada perubahan juga segala pelbers itu yang ini temen-temen kalau kalian nggak tahu ya nah itu pelbers oke lanjut disini ada execution nah jadi execution ini skill baru disini temen-temen ya tulisan new skill ya execution adalah skill baru yang ini bukan sebagai pengganti bukan apa ya jadi ada skill tambahan baru nih nanti ya jadi sekali ngeden langsung jeder gitu ya hmm nah nanti juga ada beberapa skill yang dihilangkan temen-temen seperti yang skill ini nih skill yang ini moment of revenge itu nanti nggak ada ya nah ini kayak kayak gini kan ngedefend dulu tuh nggak ada tuh kayaknya bakal soalnya nanti juga bakal dihilangin sih ada-ada tuh ada ininya guys infonya di bawah ya tapi ya nah ini pasteblade pasteblad itu yang apa pasteblad itu yang skill yang dikeluarkan oleh ini ya oleh duelist setelah tadi setelah timing parry tadi guys ya ini kalau kalian lihat disini kan kalian ngeparry dulu baru ngeluarin apa namanya ya mengeluarin pasteblade ya pasteblad itu skill yang ada di sini temen-temen ya jadi yang sak 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 nah tuh ya jadi untuk mengeluarkan skill pasteblad ini kita harus punya ini namanya quarks ya kalau di sini diboyah namanya quarks anggap aja bubble lah kita ngumpulin sekitar 70 bubble temen-temen ya 74 5 6 7 ya 7 bubble udah bisa kok oke 7 bubble nanti kita kita klik ini dulu moment of revenge dulu set baru kiri-kiri nah gitu ya ini semakin klik kiri kita cepat dia semakin cepat ngeluarin ya dan ujung-ujungnya nah ya jadi kombonya pasteblade tuh gitu ya sak 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 tekan terus nanti nanti lama-lama dia set nahan baru langsung nusuk ke depan nah itu tuh pastebladen nanti diubah teman-teman enggak kayak gitu lagi ya jadi langsung cepat gitu ya set seret gitu lah ya set nah set nusuknya juga cepat ya karena kenapa memang kalau dari ya selama gua pakai duelist itu memang agak lama jadinya kayak ngeklik ngekliknya itu ngeklik kirinya tuh agak annoying ya jadi kayak mesti ngekliknya cepat-cepat gitu ya kayak mending dong jadi mesti kliknya cepat-cepat baru langsung dan terakhirnya juga gua nggak suka nge-dunnya kelamaan guys ya banyak yang emang harus di remake ya atau di revamp dari duelist ini nah ini skill harmatannya juga enggak ada enggak ada ininya ya enggak ada apa enggak ada gambarnya tapi itu akan ada perubahan hitungan damage juga dan dari motion skill juga nah disini ada change and planning intent ya jadi ini penerapannya diubah teman-teman ya double side step itu double side step itu yang skill yang ini teman-teman ya double step itu dari skill fundernya ini ya double step double step ah side step ya kayak gini set jadi kesamping ke kanan-kanan kiri dia kombinnya kesini teman-teman ya nanti kombinnya itu ke sorry sorry bukan yang ini dia yang gerakannya itu dua kali ke depan tuh punya duelist punya itu punya duelist punya jadi oh iya koneknya sama side step sih memang ya nah ini yang ini yang ini nih ya nah ini ya side step ini double side step tadi dari skill fundernya ini double side step itu yang skill awaken nya ya jadi kayak maju mundur gini set nah itu kan ya itu kan namanya double side step ya kanan kiri bisa gerakannya bisa kanan maju juga bisa gitu tapi harus cepet tangan kalian ya jangan lupa harus cepet ya set set nah kayak gitu tuh ya kalau kalian tangannya cukup cepet ya kalian bisa gerakannya selincah ya Nah itu akan diubah teman-teman jadi kemungkinan cooldownnya akan dibikin lebih lama ya karena kalau nggak lama ya duelist bakal mundur mandir side step terus kayak gitu ya terlalu agile yang terlalu terlalu lincah banget jadinya nah terus lanjut ada air craft di sini teman-teman ya air craft air craft ini nanti kan skillnya itu biasanya ya sebelumnya itu bisa kayak gini guys kita lagi ngeluarin gini tuh air craft itu nyala jadi bisa langsung cancel nah ya nanti itu air craft tidak bisa meng-cancel skill yang sering berjalan misalkan kayak gini langsung air craft bisa tuh ya jadi ini sekarang kan tahu ya kalau misalkan luar ini kan agak lama nih langsung air craft nah bisa tuh meng-cancel skill lain tapi nanti nggak bisa nggak bisa nge-cancel lagi ya Revenge of moment ya ini because of the dualist based on maneuverability through the action movement and avoidance specification jadi spesifikasi char dualist itu ya karakter dualist itu sebenarnya dari manuvernya guys manuver dari kecepatan aksinya ya terus juga dari cara menghindarnya bukan cara bertameng ya bukan cara menahan gitu ya jadi tuh ya the guard type evasion has been removed jadi kayak model yang bertahan tadi kayak gini nge-parry nah ini bukan bukan tujuan dari char dualist itu dibuat jadinya dia akan di remake ya di revamp ya akan ada perubahan nih jadi ini bakal di hilangin guys ya revamp moment ini metal body the usual metal body for apa is low for the style display nah bener banget ya jadi selama gua main dualist juga penggunaan dari si ini nih nah itu ya itu metal body temen-temen metal body itu kayak menyikut gitu gitu sikutin temennya eh sikutin musuh gitu ya tuh dia mesti kayak ngedestus klik kiri itu sebenarnya tujuan buat ngeaktifin ini ya mau ngeaktifin ngeaktifin weapon dari FD itu sendiri ya pakai metal body gitu nah tapi skill itu tuh jarang banget buat combo teman-teman ya jadi suka kelupa kadang-kadang tuh jadi suka kelupa gitu mencet itu padahal itu bisa ngeaktifin weaponnya tapi juga di jarang kepencet ya karena enggak masuk rotasi ya karena seperti itu makanya jadinya ini bakal di ini ya bakal di apa nama ya diubah ya jadi ya kayak ini nanti koneksinya jadi diubah nih when you enter to life like ada suka ngeaktifin jadi nanti bakal nge-dash temen-temen jadi nggak nge-set nggak kayak nyikut gitu doang kayaknya ya nanti ini bakal diubahnya kayak gitu blade edge ya dualist fire attack high remex oke ini ini blade edge juga ada perubahan nanti yang segala nusuknya ya ripple effect juga ya ini tadi udah kita lihat sendiri ya lanjut guys disini apa nih change point nah ini dia guys ya ini yang penting banget kita akan bahasa PVA only ya di sini ya temen-temen ya jadi yang PVP nggak aja kita tidak akan membahas PVP di sini oke lanjut ya di inspiration cash time has been reduced ya jadi ini dari hari gue sendiri ya tadi dia bilang inspiration inspiration itu adalah buff Thunder yang pertama nih guys yang ini nah ini namanya skill inspiration kenapa bakal dirubah ya dirubah tuh casting stay apa casting timenya guys jadi ini kan lama nih tuh ngeden gitu kan kelamaan guys ya kelamaan anda itu nanti dirubah jadi lebih cepat ya ini cash time has been reduced jadi bisa lebih cepat lagi aksinya ya jadi langsung ngebuff bus gitu langsung jalan jadi kelamaan kadang-kadang orang udah bumbu-bumbu maju duluan sebelum dapet buff gue atau dari buff duelist nya ya lanjut ya di sini ada change point lagi airosword super armor defense has been increased ya ketika kalian super airosword tadi itu airosword yang ini tadi guys ketika kalian melakukan skill airosword yang ini aha ini itu ditingkatin ya guys itu ditingkatin dari apa namanya super armornya ripple effect di sini ada perhitung aja teman-teman ya jadi damagenya ini makin gede dan cooldownnya lebih lama ya cooldownnya lebih lama kenapa karena kalau kalian pakai blood moonjet ya kalau kalian pakai blood moonjet itu jadi cooldownnya itu jadi sekitar 3 detik doang ya makanya dilamain kalau kalian 6 detik ini ini sama aja nggak ada cooldown nanti ripple effectnya ya makanya di cooldownnya tuh dilamain tujuannya seperti itu ya jadi menyeimbangkan rotasi sebenarnya ya jadi rotasi kalian tetap kepake yang lain-lain kan sambil ripple effect juga ya tapi demagenya udah gede banget nih ya Pell Burst Pell Burst yang tadi guys ya yang nusuk tadi ke depan itu Pell Burst yang ini kalau kalian lupa lagi Pell Burst yang ini nah itu nah itu dikurangin demagenya ya dikurangin jadi 6000% super armor defense has been increased jadi ini flashnya teman-teman ya salah satu skill tersakitnya dari duelist ya flash jadi nanti skillnya malah tambah sakit nih ya nanti setelah update mendatang skill tambah sakit flash tuh yang ini teman-teman ya nah itu tuh flash jadi nanti ketika kalian sambil flash itu super armornya ditingkatin ya jadi nggak gampang jatuh nggak gampang cancel ya karena memang skill begitu apalagi nanti sih sebenarnya flash itu jadi ada full moonjetnya ya full moonjetnya tuh kurang lebih mirip blood eh apa namanya full moonjetnya flash itu mirip MBD moonblood dance dari moonlot jadi nanti hasil pedangnya itu ke depan semua gitu ya singkat itu casting timenya execution ini skill barunya tadi ya ini is a new skill ya revenge moment has been remove ya revenge moment tadi yang tadi yang peri tadi nah ini revenge moment itu disingkirkan gantinya tadi gantinya execution tadi guys execution nah ini tuh ya cooldownnya 25 detik tuh memang cooldownnya lama tapi damage dan areanya besar teman-teman right sini apa nih disini kayaknya kalau spreadfire ke bawah ini kayaknya skillnya ini ya skillnya trickster kita langsung singkat aja metal body metal body sini ini apa nih action was edit action was edit after metal body you can rush attack by passing normal jadi abis skill metal body kita langsung nusuk gitu jadi harusnya founder ini skillnya jadi kayak nusuk-nusuk gitu kayak gladiator gitu guys ya lanjut double rise ini yang ngangkat ke atas teman-teman ya biasanya dipakai setelah metal body ya biasa langsung gini klik kiri klik kiri aja tuh nah itu namanya double double rise tuh yang set set gitu ke atas ini akan dengan apa namanya dengan revamp skill ini berarti gaya bermain fundernya kita bakal belajar lagi teman-teman ya untuk kombo-kombonya ya nanti kata sambil ini aja sambil jalan bled bled edge cooldown has been adjusted fixed at 10 second jadi tetap 10-10 detik ya ini cooldownnya ini bled edge yang ini nih bleding edge ya nusuk kalau kena musuh itu dia langsung ini awakennya begini ya langsung bisa langsung lompat ke atas tuh gitu ya nah itu nanti nanti itu kombonya sama harmatan teman-teman harmatan tuh yang ini ya itu skillnya fundernya yang nah itu harmatan namanya dan itu ada cooldownnya teman-teman kalau kalian lihat di sini ya ini skill kita kita ambil aja harmatannya ya itu ada di awaken ya harmatan di sini nah ya kalau kita gini harmatan itu cooldownnya 10 detik kan nah nanti harmatan itu cooldownnya nggak ada ya jadi jadi bisa langsung di langsung pokoknya setiap kita lompat di udara kita langsung harmatan harmatan gitu jadi kombonya mantap nih ya di sini karena enhance karena enhance tuh yang ini karena injek ya karena injek itu yang ini guys karena injek itu yang nambahin buff dari sini karena injek ya attack yang kirsa 15% nah lihat guys ya tadi attack yang kirsa 15% tapi dengan adanya update nanti attack yang kirsa attack-nya itu menjadi 10% doang nambahnya ya itu ada reduce demg taken jadi bisa ngurangin ini ini tambahan nih ada demg revolusi reduksi efek ya sekarang nambah jadi si funder ini bisa lebih sedikit kuat ya karena demg yang diterima dari musuh itu berkurang guys jadi fundernya tidak terlalu lembek ke amat gitu ya additional heating action has been changed oke ditambahin additional apa hitnya doang ripple effect nih increase demg taken 20% durasinya 60 detik ya jadi ketika kalau udah kena ripple effect itu musuhnya akan ini ya guys ya kita lebih ibaratnya demg kita bisa lebih gede ke musuh gitu ya jadi ini karena karena increase demg taken 20% ya ketemu udah kena kalau keduanya ripple effect musuh bakal jadi ini ya lebih ring apa lebih rentan gitu akan serangan kita ya jadi kita lebih sakit pale burst attack range increase nah pale burst ini nanti rangenya lebih jauh temen-temen ya pale burst ini rangenya lebih jauh karena ini kan cuma segini doang nih aslinya set set nah itu nanti mungkin akan lebih jauh lagi ya jadi lebih enak tuh ngenain musuhnya ya itu nih ini skill debuff ya all property resistance decrease 10% durasinya 60 detik ya jadi apa nih kalau di keterangannya di game master yang kedua damage increase dikurangin temen-temen ya di decrease nih dari 15% jadi 10% ya building as instant diganti cara dapetinnya quark acquisition spec has been removed ya jadi nanti untuk dapetin quarknya beda lagi temen-temen mungkin nggak akan ada quark lagi ya nggak akan ada bubble lagi mungkin ya sini ya ini masih duelist temen-temen masih duelist dari harmatan itu sendiri nah ini dia temen-temen ya harmatannya mantep nggak cooldown decrease dari 8 detik menjadi satu detik temen-temen Wow oke dari 8 detik menjadi satu detik kalau misalkan kita kayak tadi gini set nah itu kan itu bukan 8 detik ya 10 detik itu temen-temen ya 10 detik nanti jadi satu detik doang jadi setiap kita lompat bisa langsung klik kiri lompat lagi klik kiri ya gitu ya kombo nya gitu tuh kita misalkan kayak gini langsung ini skill lagi satu lompat lagi itu nanti kayak gini lompat lagi harmatan lagi gitu guys ya jadi saking nggak ada cooldownnya bisa bisa spam terus ya walaupun di sini dmk dikurangin harmatan tapi kita bisa spam terus temen-temen spam spam spambul ya jadi ya mantep nih nah Aircraft nih Aircraft dikurangin temen-temen ya Aircraft dari sakit segini 2080 jadi 8305 jadi ini emang kalau gua kadang-kadang gua suka bandingin ya skill ini nih dibanding sama ini yang ini nih Aduh ya Aircraft itu kadang-kadang Aircraft tuh lebih kelihatan demeknya gitu temennya lebih sakit jadi daripada blood mujet yang ripple effect ya mungkin karena itu juga pertimbangannya makanya dikurangin ya jadi harusnya lebih sakit ripple effect malah sakitan ini Aircraft lanjutnya Awakening Duelist Lightning Rod ya ini dari itunya tadi ya akan ada ini akan ada tambahan ini kalau nggak salah nih ya 150% ya ini sebelumnya memang ad-ebut udah ada nih tambahin ini 150% guys sekarang ya maksudnya next update double step nah ini nanti akan ada ini apa perubahan cara untuk set stepnya ya double set step oke ini untuk trickster udah dan ini sisanya pvp teman-teman ya oke jadi itu aja teman-teman ya untuk perubahan-perubahan sedikit dari skill fundar ya buat teman-teman yang masih belum paham kalian bisa komen di komentar di bawah oke kita tunggu masih update masih lumayan lama ini kalau nggak salah update setelah full moonjet ya ini masih lama so stay tune aja guys jangan lupa untuk subscribe dan share-nya sampai jumpa di video dragona selanjutnya see you guys in the next video bye-bye selamat menikmati